Zuliyadi, 34 tahun, warga Raja Basa Bandar Lampung, dilarikan ke rumah sakit Geraha Husada setelah mengalami luka tusuk yang dilakukan Yosef, 22 tahun. Kejadian penusukan bermula saat korban yang berprofesi sebagai dep kolektor jasa penagihan sivi anugerah ilahi mendatangi korban bersama rekannya di puskesmas Kedaton untuk menarik sepeda Yamaha Vino F3517 FAF. Pelaku sudah menunggak sebanyak dua bulan angsuran kendaraan yang berasal dari kota Bogor. Lalu korban bersama pelaku bersama-sama menuju kantor Adira, Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur. Saat berada di kantor Adira, korban meminta pelaku menandatangani berita acara penarikan kendaraan, namun ditolak oleh pelaku dan terjadilah perkelahian terhadap keduanya. Namun pelaku langsung menghujamkan pisau yang dibawanya ke arah korban. Kini pelaku sudah diamankan pihak polis. Kini melakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut. Sementara rekan korban masih memenuhi kantor MAPOLSEK Tanjung Karang Timur untuk melihat pelaku penusukan rekannya tersebut. Randy Mahardika melaporkan.